Pak Indrawan, tapi kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini bahkan rupiah dinyatakan sebagai lima, dalam golongan lima mata uang yang tidak berharga. Artinya nilainya sangat rendah sekali. Pak Indrawan? Iya, itu. Biasa saja juga. Kenapa harus repot dalam kontestasi global? Dalam kontestasi global, kalau suatu bangsa produktivitasnya tidak bisa meningkat, ya, kemudian birokrasinya tidak efisien, inflasinya tidak terkendali, ya, itu rupiah mengalami perlemahan. Kecuali kalau kita kembali ke zaman Pak Harto, di mana rupiah ditetapkan tax, ya, tax system, ya, dengan kurus tetap, kemudian kalau nanti kondisinya memburuk, kontestasi berjalan diantisipasi, tidak bisa diperbaiki dalam jangka pendek, langsung dilakukan devaluasi. Itu sebabnya di zaman Pak Harto dulu, devaluasi selalu solusi dari defisi transaksi berjalan yang agak parah. Kalau kita sekarang lihat dari sisi imbas politiknya, dengan terus merosotnya nilai rupiah, apa kira-kira imbas politiknya bagi pemerintahan Pak Jokowi? Yang berat bagi pemerintah Pak Jokowi adalah bahwa koalisi yang oposisi akan mempunyai sangat banyak peluru untuk mendiskreditkan Kabinet Jokowi. Itu yang sangat mungkin akan terjadi. Nah, dalam hal ini kita masih bisa membela Pak Jokowi, makanya ini masih mempunyai waktu. Tapi Pak Jokowi, Kabinet Jokowi harus cepat-cepat keluar dengan suatu paket kebijakan yang kredibel. Ya, oleh karena ketika nanti dihantam, Pak Jokowi bisa mengatakan, ini kan bukan salah saya, saya kan baru beberapa bulan. Dan dia bisa mengutarakan fundamentalisme yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat satu saja, sejak 1969 merosot terus kok. Tetapi sekarang, karena kampanyenya begitu hebat, dan dukungan media masa begitu hebat, dukungan luar negeri begitu hebat, kok kenyataannya merosot terus? Oleh karena itu, dia pertama harus menyadari, kedua harus bisa mengemukakan suatu kebijakan yang kredibel. Jadi yang ditake bukan langsung berbalik, yang ditake adalah, what do you have in mind? Kebijakan anda yang konkret itu apa? Kalau efeknya kepada rakyat biasa apa, Pak? Wah, sangat-sangat menderita. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Hendrawan, ini banyak orang yang merasa untung dan gembira dengan kenaikan ini. Yang merasa untung, Pak Hendrawan betul, yang merasa untung orang kaya, yaitu karena dua faktor. Orang kaya, sejak kapan-kapan, itu sudah seluruh kekayaannya, itu sudah di luar negeri. Nah, kemudian kekayaan yang ada di luar negeri, dipakai untuk memberi kredit kepada dirinya sendiri. Dengan badan hukum asing, menciptakan biaya bunga yang dipotongkan dari laba kena pajak. Yang dinamakan dia mendapat kredit dari bank-bank Indonesia, itu yang namanya back to back, itu uangnya sendiri yang dikreditkan. Dia hanya membayar setengah persen. Karena bank tidak kehilangan apa-apa. Dan bank memberi kredit, tetapi kolateralnya dalam bentuk valuta asing, 100 persen. Uangnya sendiri. Tadi efeknya kepada rakyat? Mati, rakyatnya. Makanya Pak Hendrawan betul, kalau dia mengatakan banyak yang disenangkan. Tetapi harus ditambah oleh Pak Hendrawan. Yang disenangkan adalah orang-orang besar, orang-orang sangat kaya. Apakah rakyat jelata banyak yang senang? Boleh karena sembako semua naik. Iya. Bukan hanya sembako, jadi listrik juga segala macam, naikkan dengan kenaikan ini. Pak Hendrawan. Dengan tanggapan ya Pak? Iya. Anda cukup jelas dengan dikatakan Pak Kuik Pak? Iya, Pak Kuik harus menambahkan satu lagi. Yang diuntukkan adalah masyarakat yang kreatif. Mereka yang mampu merubah bencana menjadi peluang. Mereka yang mampu melihat peluang di tengah-tengah kesesakan. Dan ini justru membuat kita semakin rindu untuk lebih berdaulat. Baik dalam bidang pangan, baik dalam bidang energi, maupun bidang-bidang yang lain. Tetapi kan... Karena sekali lagi, dengan kondisi seperti ini kan produk-produk import semakin mahal. Itu berarti produk-produk di dalam negeri ya harus mampu menjadi substitusi, menjadi pengganti dari produk-produk import itu. Dan ini, kalau kita pergi ke desa-desa, ya ke daerah-daerah, ya mereka ini sekarang mulai memproduksi sesuatu yang bisa digunakan untuk mengganti produk-produk import. Pak Hendrawan, tetapi tidak semua orang memiliki peluang Pak, tidak semua orang memiliki kecakapan itu bahwa tidak bisa menutup mata banyak sekali orang-orang yang memang sekarang susah dan tambah susah dengan kenaikan dolar ini. Betul, jadi untuk bahan-bahan yang diimpor tentu akan naik dan itu memberikan doban. Karena komponen inflasi kita ada yang namanya imported inflation. Inflasi karena apa? Karena produk-produk import itu sudah menjadi bagian yang cukup besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sekali lagi, ini para pengusaha di dalam negeri, ya mereka-mereka yang mempunyai jiwa wira usaha, akan memanfaatkan ini untuk apa? Untuk memperbaiki posisi mereka. Baik. Ya? Pak Hendrawan. Sekarang sedang bergairah ini. Mereka sedang berhitung. Pak Hendrawan. Kalau melakukan investasi dan kerobosan, ya, bisa nggak mengganti produk-produk import ini? Oke. Bahwa tentu saja semuanya tidak bisa dilakukan dalam caka pendek. Tapi Pak Hendrawan. Ya, mereka-mereka yang menerima ini kan sudah bisa berhitung dengan data yang panjang ini. Yang sudah dari tahun 1969 sudah 46 tahun, kan memang seperti ini terus. Ya? Pak Hendrawan. Ini adalah orang yang tidak kreatif dan tidak mampu membaca peluang-peluang yang akan menghadapi masalah keras. Pak Hendrawan. Ya. Tapi beranikah Pak Jokowi kemudian menciptakan kemandirian itu? Karena kita lihat, kalau dalam pidatonya di AP kemarin aja, dia mengatakan bahwa, Welcome to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Itu kan artinya, dana asing akan masuk juga banyak. Ya, foreign direct investment masuk, ya. Bukan hanya investasi dalam bentuk portfolio di pasar modal, yang tadi Pak Quick sampaikan. Begitu ada net sales, 800 miliar per hari, langsung kita temboyongan. Tetapi kalau mereka menciptakan pekerjaan di sini, dan produk-produk itu mempunyai orientasi ekspor, itu salah satu hal yang positif. Mungkin bisa ditanggap, Pak. Boleh silahkan, silahkan. Jadi begini loh. Kenyataannya, kalau kita melihat angka-angka kenyataannya, yang dikatakan Pak Hendrawan, ya betul semua. Kenyataannya dan import itu jauh lebih besar daripada ekspor. Apakah itu perdagangan, apakah itu jasa, apakah itu capital account. Itu kenyataannya seperti itu. Dan itu tren jangka panjang yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda bisa membelokkan. Tidak ada satu presiden pun yang bisa membelokkan, kecuali periode Pak Harto yang lumayan sekali. Dengan programnya yang semua harus komplit, memang belum mampu membuat, tetapi importnya komplitly knockdown. Predalence sama sekali. Walaupun lebih mahal, dengan demikian, importer, industrialis importer, dipaksa untuk mempunyai kemampuan lambat laun untuk meng-assembling. Dan dipaksa mengenali karakteristik dari setiap komponen, lalu ditentukan lagi. Setahun dari sekarang, sekian persen komponen dalam negeri. Begitu beralih kepada Pak SP, begitu beralih pada liberalisasi menang, asas liberalisme menang. Itu ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan, sekarang sudah import, build up semuanya. Nah sekarang kalau Pak Hindrawan jujur, coba nanti kalau 2015 sudah ASEAN free trade, apa betul Indonesia bisa bersaing? Nah, kalau saya mengatakan ini tidak mau asal negatif, tidak mau asal ngantem, asal memberikan gambar rancuran, no. Saya sangat mengharapkan kabinet Jokowi ini sekarang datang dengan suatu konsep yang pandai. Konsep yang masuk akal, konsep yang logis dan berani, dan berani mengambil risiko dan berani membayar biayanya. Tidak ada yang tidak ada biaya. Misalnya dia mengatakan, buah sama sekali tidak boleh diimpor. Seluruh rakyat Indonesia harus makan buah-buahan dalam negeri. Kalau kurang ya jangan makan buah. Yang begitu-begitu berani atau tidak? Karena itu akan ada resiprositas timbal balik. Mereka juga akan melarang ekspor dari Indonesia. Baik. Singkat saja Pak Hindrawan, berani tidak Pak? Halo? Ya, silakan Pak Hindrawan. Silakan Pak, singkat saja Pak. Ya Pak Quick, DPR tahun 2014 sudah melahirkan dua undang-undang yang cukup bisa dijadikan modal untuk kabinet Jokowi-JK ini. Yang pertama undang-undang perdagangan, dan yang kedua undang-undang perindustrian. Dua undang-undang ini mempunyai kiri yang menonjolkan nasionalisme ekonomi Pak Quick. Itu sebabnya liberalisasi tidak boleh dilakukan dengan kerampangan. Liberalisasi harus dilakukan secara bertahap, ya, sesuai dengan kekiapan kita, ekonomi nasional untuk menghadapi percaingan global. Kemudian yang masih dalam proses ini adalah undang-undang perjanjian internasional. Undang-undang nomor 24 tahun 2000 yang sedang dalam proses resisi. Ini masih dikerjakan oleh teman-teman di Komisi I. Kalau undang-undang ini bisa direvisi, perjanjian-perjanjian liberalisasi ini tidak bisa serta-merta langsung dijalankan. Harus mendapat prosesion DPR. Jadi kita memang harus menyadari betul, saya setuju dengan Pak Quick bahwa proses penciptaan nilai tambah di dalam negeri harus dilakukan. Kalau dulu jaman Pak Harto ada misalnya mandatory delision program untuk manufaktur, ya. Kemudian ada insentif untuk mereka yang mencapai lokal konten tertentu, hal-hal yang positif seperti ini tidak boleh ditiadakan. Jadi dalam hal inilah program risakti berjawab di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkeperibadian secara kebudayaan. Atau dalam kebudayaan ini penting. Ini Pak Quick tentu sudah biasa untuk disediakan dengan saya setelah ini. Baik, baik. Begini ya, kalau Pak Harto ini, teoretisnya betul semua. Risakti betul, tapi kenyataannya tidak demikian. Dan kekuatan global Indonesia itu lemah sekali. Apalagi dengan penanda tanganan ASEAN Free Trade Zone. Dan jangan lupa, kita ambil contoh saja China. Bisanya China seperti ini, dia membayar berapa puluh tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Karena terisakti betul-betul, China. Indonesia mulutnya terisakti. Tetapi perilakunya dijadikan Buddha asing juga menerima. Iya kan? Betul, betul. Itu sebabnya kita harus melakukan revolusi mental. Nah, persoalannya adalah seberapa lama revolusi mental ini bisa diwujudkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sepantangan kita bersama. Gini lah, sejak Pak Jokowi ini... Untuk apa? Untuk membangun nation and character building. Revolusi mental sendiri kan tidak jelas. Waktu itu, waktu dibaca pres, kan saya tanyakan. Coba jelaskan revolusi itu menjebol dan membangun. Yang dijebol apanya, yang dibangun apanya. Kalau gedung mudah, sekarang mental kok di revolusi mental itu apa? Itu masih ada yang konkret dong? Baik. Baik, ini kita berharap memang kenaikan dolar tidak begitu semakin tinggi ya setiap harinya. Jadi memang kehidupan kita yang harus lebih bercorak. Kejujuran, kecedelhanaan, kebersahajaan. Inilah, sekarang saya terus terang aja deh ya. Oke, singkat saja Pak Gini. Kita akan separte. Di dalam partai kan kita sering diskusi. Waktu kita disuruh di dalam PDIB, kita sepakat. Jadi sebetulnya yang benar saya, karena saya berbicara jujur, Pak Indrawan harus berbicara begitu dan saya paham. Karena dia DPR Wakil PDIB. Tetapi kalau kita mau mencari kebenaran, di dalam hati Sanubari Pak Indrawan yang paling dalam menyetujui saya. Baik, baik. Terima kasih.